Hari ini Bukal Bersamaan Bukal Paguyupan Aquastib Tanjung Kuyo Hari ini di Jaisipo Dapat kaos baru, anggota baru, pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kumpul panjang Masih diberikan rahmatnya Buat kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat tidak ini Ucapan puji dan syukur juga kepada semua temannya Terutama terima kasih buat Pak Sarono yang telah memberikan tempatnya di aula ini Saya sangat berterima kasih banyak Itu lebih mempererat tali siraturami kita Ikatan kita terhadap keluarga ya, terutama keluarga Mungkin ada beberapa yang tidak membawa keluarga ya, tidak apa-apa Mungkin ada kalangan Maksud tujuannya mungkin bisa disampaikan sama Pak Bayu bisa menambahkan Yang pasti gini Pak Sarono Jadi inti permasalahannya sambil menunggu kekuasa Kami pas itu bersepakat, sepakat lah mengambil suatu multimedia Bahwa Pak Sarono diminta jadi pembina kita Mungkin suaranya sangat langsung menokok Tapi mudah-mudahan bisa diperima Pak Sarono Jadi niat baik teman-teman adalah kita butuh bimbingan Selain dari Mas Bayu sebagai penasihat kita Jadi disinilah tali siraturami kita sebetulnya juga Buat-buat banyak yang akan hadir ya semua Belum sumpah Mungkin ada maksudan tambahan silakan Pak Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur kita serah di Allah subhanahu wa ta'ala Dari yang keralah di penerbakan bulan ramadhan Hari ke-20 Hari ke-20 Kita masih diberikan umur yang panjang, sehat waltian Suatu syukur, nikmat yang kita harus panjang sama Allah subhanahu wa ta'ala Salah serta-salah tidak lupa kita diaturkan kegiatan Nabi Muhammad Enggak panjang, enggak lebar, karena sudah mendekati waktu Mungkin nanti Pak Pembina, Pak Tupanda juga mungkin bisa menambahi Ijin saya mewakilkan ketua dan wakil Pak Iwan Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara pas Yang sudah meluangkan waktunya Baik waktu maupun materi untuk kebersamaan kita bersama Tujuan lain Mungkin kita kumpul disini adalah selatu rahmi Yang mana selama ini kita mungkin banyak komunikasinya lewat sosial media Terutama whatsapp Nah kesempatan yang cerah ini kita diberikan berarti kegiatan terakhir Tentu dalam masa harian kita yang akan datang Tentu dalam masa harian kita harus bisa membuat aktivitas Menurut saya pribadi dan teman-teman itu layak Pak Untuk diperkenalkan ke dunia luar Sehingga siopsinya kami dengan kerendahan hati memohon kiranya Kedepan Bapak selaku pembina Bisa membukakan pintu dimana bisa memberikan kesempatan Teman-teman bisa berkarya lebih baik lagi Karena sebagian besar bukan terintas hanya hobby Jadi ada yang memang teruntuk mata pencarian Tentu disitu suatu potensi yang memang harus berkembang Jadi kita gak harus tetap berjalan di tempat Usaha itu harus ada berkembangan Harus ada penemuan Dan ke depan bisa membuat semua enak Dengan karya yang kita ciptakan Maka dari itu saya memohon kiranya Pak pembina nanti bisa mengayomi Membimbing dimana warga-warga yang berpotensi Yang bisa menghasilkan karya bisa Ada kepercayaan diri bahwasannya Karya mereka layak untuk diperkenalkan ke dunia luar Jadi saya cuma berpesan itu Pak Seronok Kiranya Bapak berkenan mohon bimbingannya Terapa saya sebagai penasehat disini Sebenarnya ya hanya memfasilitasi Bukan berarti penasehat itu segalanya Kita nanti bisa satu persepsi Itu tujuannya Jadi bukan menutupkan pribadi Untuk menguntungkan pribadi bukan Tapi untuk kebersamaan Mungkin itu aja Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman Yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita bersama Amin 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 Terima kasih Amin 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 ini baru pentolak-kentolaknya aja Pak eh tapi kalau yang anggotanya itu ada skaper ada desainer ada yang perawatan ada yang kayak Mas Deni sebagai ini si lampu atau tenisi apa bisa di publikasikan disini ada Mas Bayu juga ada Pak Rudin dan Pak Iwan tapi sini enggak mencapai kemungkinan kita ada teman-teman ya Jadi ini buka peluang pintu kita kita sebetulnya sudah melangkah lagi ya Pak dari apa yang telah gagasan kita ide kita planning kita selama ini kan kita enggak punya wadah nah ini wadahnya kita sekalian pas ini tadinya pas ini hanya skupnya emang tanjung riuka tapi di Facebook ternyata temen-temen datang geram ada dari mana-mana ada yang kita bina cuma tanjung riunya dulu Mungkin ada masukan Pak Iwan monggo Ayo paling nggak papa paling jadi udah nganggung keinginan nih kalau planning-planning tadi selama ini kita bingung Pak Surono masih gagasan Sekiranya Pak Surono memang berkenan ya mohon bantuannya bimbingannya kedepannya kita bisa yang penting sekiranya ya ibar katanya kasar yang penyambung lidah ya Pak ya karena kalau kita komunikasi langsung mungkin agak terbata-bata tentunya kan space yang mungkin membuat kita belum percaya diri tapi depannya mungkin kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan ini bersama-sama kalaupun dikategorikan kita punya karya kita yakin karya kita bisa kita publis saya rasa memang kita butuh usaha yang lebih jadi yakinkan dulu pada temen-temen semua bisa punya percaya diri dulu apapun karya hasilnya di mata orang ketika nanti ada inputan itu bukan komplain itu bukan suatu hal yang negatif temen-temen tapi bagaimana kita mengkoreksi bagaimana kita mengembangkan bagaimana kita meng-counter jadi apa yang kita karyakan itu bisa bermanfaat jadi jangan sampai ketika ada suatu karya yang di komplain kita menarik diri itu saya gak mau saya pribadi lebih baik jaman karena pintu di depan kita sudah besar terbuka tentu yakinkan diri masing-masing kita bersama-sama jadi gak cuma punya rasa tanggung jawab pribadi jadi ini untuk sama-sama karena membawa nama pas ya walaupun nanti yoktanya kalau seandainya mau ada pengembangan skupnya kita lebarin lagi di luar tanjung pribadi jangan tahu para munggu nanti kita sepakati bersama-sama tapi harapan saya kita saling mengingatkan supaya kita bisa bersama-sama melangkah untuk kemajuan jadi harapannya itu setiap waktu tentu ada evaluasi kemajuan jadi jangan stuck itu harapan saya jadi mungkin gak banyak yang perlu saya sampaikan sekiranya akhir dari acara ini seperti layaknya tak ada gadingnya terletak sekiranya kami dari pas ada perilaku sikap dan tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan kedepan kita bisa silaturahmi lagi karena mengingat waktu udah mendekati sholat terawih sekiranya Pak Surono mau meninggalkan monggo silahkan saya mewakili pas mengucapkan banyak terima kasih tentu ini bukan suatu hal yang kecil bagi kami tentu kami sangat berterima kasih mungkin itu aja wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati